udah lu jangan dibikin emosi udah udah lu jangan dibikin emosi sekarang enggak udah 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 lu diem aja udah diem aja lu lu diem aja udah 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 balik aja enggak lu jangan pakai musik kenapa kalau ngobrol nggak sekarang lu ngobrol masih andin aja udah set gila oke semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kebar kalian semua guys semoga baik-baik saja untuk saat ini dan seterusnya oke jadi kesempatan kali ini cuy ya di pertemuan kali ini kita mau riding malam guys mau night ride guys ya hahaha kita lagi di depan gedung davinci guys ya eh ndak jalan itu eh itu polisi kenapa ya polisi ada apa sih banyak banget itu paknya raja deh raja ya motor itu kenal lagi mas atap sana sana aja raksana aja hah lewati polisi itu dong ya gapapa emang kenapa orang motor nggak ada apa-apa kok motor nggak kenapa ngapain apa ngapain panik oh banyak ya kenaan per racing banyak deh nggak diberhentiin itu oke sebelum kita lanjutkan ya guys ya gua mau ngasih informasi nih buat kawan-kawan semua ya guys ya buat kawan-kawan semua kalau mau cari hoodie atau jaket helm dan bespek dan segala macem perlengkapan buat riding kalian bisa langsung aja gaskan ke Fabriana Helmet atau two wheels guys ya di situ kalian bisa memilih memilah-memilah ya kan produk-produk buat peralatan eh produk-produk yang intinya itu perlengkapan-perlengkapan buat riding lagi ya riding gear lagi ya kalian bisa langsung aja gaskan ke Fabriana Helmet atau two wheels cuy di situ lengkap pokoknya yuk jalan nih cerah banget guys ya cuaca hari ini kita cerah banget cuy tadi sore sempet hujan deres banget guys tadi sore sempet hujan deres banget alhamdulillah nanti malamnya cerah banget guys oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah ini kotor banget nih berkesa apa sih ini dibawah sini itu udah ada kereta loh cuy keren kan enggak kelihatan gitu guys dibawah sini tuh ada rel kereta ternyata guys di bawah tanah ini cuy enggak kelihatan kan underground bener-bener underground cuy set kenceng banget itu bawa motor guys sepi ya kalau hari biasa mah sepi banget guys ya enggak maksudnya enggak banyak orang pada riding gitu cuy enggak banyak orang pada NR gitu kalau hari minggu jam-jam segini tuh jam-jam segini kalau malam minggu tuh aduh ini lagi rame-ramenya guys apalagi anak-anak speeding itu waduh lagi rame banget guys pasti ya mah paling cuma orang-orang gabut doang yang keluar geblek udah tau hari biasa ngapain juga keluar ya kan besok kerja ya kan kalau orang yang enggak punya kerjaan mah it's okay gitu cuy kalau kayak gua kayak gini ya kalau enggak gabut ya kalau enggak ngonten ya tetap tidur cuy ngapain juga sebenarnya ya apa kenapa takut takut oh berarti putar balik sini dong putar balik aja berarti nanti kita baliknya lewat blok M aja mah ya 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 udah oke guys kita lanjut lagi guys apa itu guys suaranya merdu sekali guys wow gelo apa itu sugomi oh ini putar baliknya ya oh bukan cuy bus jebak jebak beledak-beledak guys kenal potnya gurih pisang ya kan denger kenal pot kayak gitu gurih banget rasanya guys ya tercandu-candu gitu cuy hahaha asli kenal pot melapot kayak gitu tuh suaranya tuh bikin yang candu banget guys kita putar balik cuy ini sering banget ya terjadi lakar disini cuy labas ke sono saking kencengnya guys ya Wow ada motor teletabis guys motor teletabis dah motor teletabis itu juga ada guys tuh mobil teletabis jadi mobil yang tugasnya tuh nyapuin jalan gitu cuy itu motor teletabis mobil teletabis itu namanya guys goke tapi versi jumbo nya kalau ditelat abis kan kecil banget ya kan vacuum cleaner nya tuh kecil banget nah ini tuh versi jumbo nya ini mungkin kakeknya kali ya cuy kalau ditelat abis itu ini cuy apa namanya anaknya gitu sekecil kan ya kan disitu kan gak boleh buat lewat motor motor lewat sini motor gak boleh lewat situ kalau siang malam malam juga gak boleh sebenernya sebenernya ya guys tapi kan berhubung malam kan biasanya kan Aung berhubung malam kan biasanya kan polisi nggak ada jadi anak-anak pada lewat situ guys itu sih dikron tuh tuh ada dikron tuh iya sempat eh masih Andin nggak apa sih Andin lo kok disini sih kron lo kok disini sih dari tadi dari tadi berdua doang lo kok bisa mana Asia masih Andin sih oke guys kita ketemu masih dikron disini cuy ternyata cuy ketemu dikron disini enggak coba lu tanya baik-baik aja sih Andin oh berarti berarti belum lama berarti belum lama kron oh iya kemarin kemarin itu doang yang dikron di bawah dua kali ini dua kali ini oh enggak lu ngomong aja masih Andin enggak enggak biar-biar nada aja ngomong sama si Andin ya kan udah gue deket sama si Andin gue sering teleponan ya kan si Andin pun udah sering ngomong ternama gue ya kan terus tiba-tiba kenapa kayak gini gitu loh kenapa tangan gue sendiri yang bawah maksudnya dia deket sama dia tuh lagi deket katanya tuh di Sinanda tuh lagi deket sama si Andin gitu loh dan kemarin kejadian nih di jalan gue sama Sinanda tuh sempet ribut nih gara-gara Sinanda ya kan gara-gara Sinanda ada ada permasalahan sama si Andin itu kalau kalau gue kan memang apa ya karena lama dia cuman kenal kemarin namanya lu tau sendiri namanya ngonten-ngonten yaudah yaudah tapi belum lama lu kenal belum lama udah lama kenalnya Oh semingguan enggak tapi lu harusnya kayak gini bang dikron gimana harusnya lu tuh lihat-lihat itu cewek tuh siapa jangan asal main-main teket kayak gitu dong enggak ada bukan dah gini dah eh 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 enggak ntar dulu ntar dulu gua ngomong ntar dulu ntar dulu ntar dulu iya ntar dulu gua ngomong ntar dulu gua ngomong Din lu lu nggak nggak ngomong sama si dikron kalau lu deket sama Sinanda juga lu lu belum jadian kan nama dia Oh enggak soalnya kalau misalkan emang lu merasa deket ya gue nggak tahu kenalan namanya ya lu juga kenalan namanya muda iya 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 paham 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 tapi kalau gua ya bang dikron ya kalau gua nih mau ngajak orang nih gua lihat-lihat dulu gitu enggak eh enggak sorry 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 ya sorry gue potong ini sih eh kemarin gua nanya ada cowok nggak nggak ada ya udah kalau ngomongin salah si dikron nggak salah anda sorry ya sorry ya sorry ya si dikron nggak salah kalau ngomongin salah ya ya udah sebenarnya gini loh enggak apa namanya enggak kan lu belum jadian kan enggak gini aja gini aja eh 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 lu kan posisinya kan belum jadian masih dia iya kan masih ada belum jadian kan ya udah jangan terlalu dibikin baper sekarang udah ketemu ya udah ngomong kan baik-baik aja masih Andin ya udah mending kayak gitu dah tapi pokoknya gue jadi merasa kayak gimana ya masal tapi kalau kalau posisi gue kan gue enggak tahu nih maksudnya tuh gue kemarin juga sempat tanya ada cowok ya dia saksinya hahaha iya gua paham gua paham gua paham gua paham terus gimana anda udah 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 lu jangan dibikin emosi udah udah lu jangan dibikin emosi sekarang enggak enggak bukan gitu bukan gitu sekarang lu mending ngomong sama si Andin ya kan kalau masalah dikron kalau masalah dikron ya kan masalah dikron dia tuh udah enggak tahu dia enggak tahu bukan masalah gimana emang juga banyak gue juga kenal sama dia cuma di Instagram gajak main oke gue tanya punya cowok enggak enggak ya udah ha kalau emang lu ngerasa deket ya udah sop ngomong aja enggak 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 sorry 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 gue ngobrol sama lu ngobrol sama lu sorry ya ini kan posisinya kan si Nanda ya si Nanda itu kalau udah emosi tuh nggak bisa kekontrol mending gini aja cari baiknya ntar kita diomongin baik-baiklah next time kita diomongin baik-baik sekarang mending lu balik aja ya ini sorry nih sorry banget lu ya gue juga gue sorry nih gue bener-bener nggak tahu apa-apa dia maksudnya misalkan lu nganggapnya gue gimana ya ada saksi gue juga ada bilang nanya dia udah punya cowok apa urum iya 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 gue paham sih kalau masalah itu gue paham cuman di sini kan kalau sini ada itu lagi emosi dia nggak bisa kekontrol nanti kalau udah sama-sama adem kita omongin lagi gitu loh nggak udah 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 lo diem aja udah di aja lu lu di maja udah lu di maja udah lu di maja kalau emang yang lalu udah di maja nggak usah emosi jangan jangan emosi dulu lu enggak tahu apa-apa nih dengan namanya gue kenal ah udah ada udah 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 balik aja lu jangan pakai musiknya apa kalau ngobrol enggak sekarang lu ngobrol masih Andir aja udah di klon itu udah ada tahu nggak tahu apa dia udah udah klon klon sorry kan Lu mending balik dulu ya sorry 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 ini sorry Udah-udah Udah 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 Engga Engga Ini Ini Biar Urusan 5 Sekarang Ini Sorry Ya Sorry Banget Ya Moranya Kita Cari Aman Ya ya kita sama-sama anak motor lah ya mending lu berdua cabut dulu ntar kita kalau semisal udah agak adem kita ngobrol lagi ya lu diem aja lu bisa nggak diem masa lalu tuh masih Andin bukan masih dikron udah udah kurang udah udah kurang sekarang balik aja dulu ya oke oke sorry lu disini dulu enggak di sini dulu ya lu ngobrol dulu selesai dulu masalah sama Sinanda nggak bukannya apa-apa bukannya apa-apa menurut gua beri terserah dia mau ikut siapa gitu aja kalau gua kalau mau ikut aja gua mending nganterin gua ga enak gua udah jemput gitu tau nggak siapa maka misalkan emang dia mau ikut dia ya terkeran tau deh awan dia siapa tau nggak ya nggak gitu kalau mau kenal cowok aja tiba-tiba dulu kron 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 gua nggak maksa nih ya gua nggak maksa ya udah kalau misalkan iya ini kan permasalahan anda masih Andin kalau misalkan iya ini cari amanya ya cari amanya ya udah 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 jalan aja jalan aja souvent jalan aja jalan aja jalan aja jalan eh lu kalau ada masalah kayak gini nggak usah ngotot-ngotot ndak gua udah bilang berkali-kali kan udah selesaikan pakai kepala dingin ndak tapi gimana ya mas Altap kalau dibilang salah si dikron tuh nggak salah lu mas permasalahan tuh sama si Andin iya aku tahu dia punya cewek cuman si Andin itu tuh permasalahannya sebenarnya di Andin itu apa namanya ya si dikron tuh ya Andin dia nggak bakalan ngomong kayak gitu kalau Andin nggak ngomong kayak gitu juga gitu loh dia nggak bakalan ngajak si Andin kalau Andin ngomongnya tuh sesuai sekarang permasalahan tuh sebenarnya masih Andin udah sekarang cabut aja ntar tunggu adem kita ngomong baik-baik aja sama dia mbak ya mending mending besok ya mending besok kita kedatengin ke rumahnya apa gimana ya nanti kita omongin lagi lah sakit banget lagian kan disini kan posisinya lu juga belum jadian kan tapi kan setidaknya dia juga udah ngare apa ya kayak ngasih arepan kayak gitu loh salcap jangan jangan kayak gitu lah kalau sama dia emang nggak mau ya harusnya terus terang dong gitu loh nggak usah ngantung kantung ngasih arepan udah udah sekarang ademin aja ademin aja pikiran udah kita ngobrol aja dulu disini iya udah 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 sekarang mending udah ini dulu aja ngopi aja biar-biar adem gue juga kaget tadi di kron ada disini gue kaget loh ya gue di kron ada disini gue kaget gua tadi apa siapa dia tadi apa siapa dia si Andin katanya enggak maksudnya cowok tadi satunya siapa enggak tahu Hah sempak semua itu dua-duanya sempak semua sekarang ke sini-kesini bawa si Andin dong Pak emang dia cekarang bukannya Bekasi Bekasi Cikarang sama aja mas Alta beketan lah ibarat kata ada yang di Cikarang ada yang di Bekasi dia tuh enggak yang gue ngerang kenapa dia tuh udah berumur ya kan kalau mau bawa cek tuh liatnya gua pakai gimana kayak pernah konten sama siapa kayak nanya gua pakai itu yang gue pikirin Mas Altap itu juga tua udah bisa mikir seharusnya mikir panjang kayak gitu gue kagetnya tadi kalau di kron ada disini gitu loh kagetnya gue disitu sama Mas Altap tidak tahu dan kemarin kayak gitu lalu kemarin permasalahan itu kayak gitu apa permasalahannya itu ini iya ini iya kan gua pernah ngomong sama Mas Altap kemarin tuh kata gua juga gua lagi dekat sama si Andin cuman si Andin beberapa hari ini kok udah pernah komunikasi sama si gak tahu bahkan tuh setahun anda yang Mas Altap itu Instagramnya tuh dia enggak berteman tuh setahun anda loh sama si di kron yang si Andin tuh jarang lah berteman sama sama motoflog gitu jarang banget sama seleb-seleb kayak gitu jarang Mas Altap aku pikirin disitu ya sih di kron juga di bagian dia tuh nggak apa ya nggak nyetil-nyetil gitu loh ibarat kata tuh dia nanya-nanya kenal motoflog lain atau enggak kenapa di kron tuh nggak bilang kayak gitu kenapa asal main bawa-bawa kenalan apa segala macem nah kalau kayak gini kan jadi salah kita paham kan jadi sama-sama enggak enak dan masalah kan kita tunggu aja tunggu si Andin Adem si kron Aden nanti kita ngobrol lagi sama dia ndak詸 família ya buka duluan Aboriginal uh u u u u